Awal, titik terendah itu di berbagai macam fase di kehidupan manusia itu ada. Tapi di setiap awal pasti ada akhir. Dan itu pasti ada awalnya lagi dan pada akhirnya ada akhirnya lagi. Sesuai bagaimana fase kehidupan kita, usia kita, dan selanjutnya. Tapi dalam lima tahun terakhir, titik terendah saya itu pada saat setelah menjabat. Tiga bulan setelah menjabat sebagai ibu negara atau ibu dari Kadipaten Kabupaten Bangkalan, disitulah titik terendah bahwa ada sesuatu yang terimbas kepada saya dari intern, bahkan dari eksternal juga. Dan ini yang berdampak sampai di titik terendah. I don't have anything and I don't have something for to do the best. Dan pada akhirnya, titik itulah, just I have hope for everything. Itu yang di dalam hati saya. Karena kehilangan kepercayaan, lagi krisis, krisis kepercayaan diri juga. Selain kehilangan kepercayaan, krisis terhadap orang lain itu juga ada. Terus pada saat itu di fase yang I don't have anything. Jadi sudah nggak punya apa-apa, nggak punya seseorang, nggak punya banyak orang, dan nggak punya siapa-siapa. Di titik terendah itulah, saya hanya punya Allah. Dan tiba-tiba di titik yang saya sudah tidak mengatasnamakan siapa-siapa dan saya melepaskan semuanya, Tiba-tiba Allah mengirimkan sosok yang terindah. Yaitu yang disebut masyarakat. Pada saat saya kehilangan rasa, percaya, Masyarakatlah yang memberi rasa percaya kepada saya, Sehingga saya mampu bertahan sebagai Ibu Kabupaten di Kabupaten Bangkalan. Dikasasi kita, Kabupaten Bangkalan. Tentunya bagi para perempuan-perempuan di Kepulauan Madura, Terlebih hukus untuk di Kabupaten Bangkalan, Tidak menentu kemungkinan untuk yang disampang, Pemakasan dan kemenet, Terutama untuk para pribumi yang ada di masjidnya, Tentulah jadilah perempuan Madura, Yang tanpa ragu dirimu bisa bela negara. Dan saya mengupayakan itu dengan cara saya berbagi senyuman, Berbagi rasa cinta kasih yang baik dan tulus, Tentunya sambil berkata, Saya perempuan Madura yang bahagia, Dari keluarga bahagia, Dan saya dibesarkan dari keluarga bahagia, Dan tentunya tidak menabur derita, Dan saya perempuan Madura, Yang penebar bahagia untuk bumi Madura, Dan negara Republik Indonesia. Tentunya dengan moto, Katakan, tanamkan dan jalankan, Bahwa kita perempuan itu berahlak mulia, Beragama, Dan tentunya sayang kepada sesama, Terutama pada makhluknya, Terlebih khusus untuk manusia. Dan di situ, Tanamkan, katakan dan jalankan, Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Supaya apa? Jika perempuan di seluruh Indonesia, Terutama di Kepulauan Madura itu bahagia, Dia tidak akan meninggalkan noda siksa kepada siapapun, Dan tidak akan mampu mengambil hak siapapun untuk hidupnya. Ingat, Perempuan berkarisma, Itu adalah perempuan yang bahagia, Dan dia bisa bangga menjadi perempuan penebar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.